Halo guys, jangan lupa subscribe, komen like dan share di video channel kami MM71 Channel, terima kasih Aduh aduh mana tahan, ini sebuah parade lagu-lagu dangdut Pemain-pemainnya yang penyanyi dangdut sudah menyarankan hal itu Apalagi tampil juga grup-grup dangdut dan sebuah festival dangdut Haa, Imron melarang anaknya, Diana ikut-ikutan menyanyi dangdut Hingga seluruh kegiatannya di luar rumah di kawal ketat Sementara itu, I.C., pembantu rumah tangga yang berbakat menyanyi dangdut, diajari oleh Diana Dan ikut festival dangdut Produser, Hartono Hendra, sutradara, Susilo SWD Penulis, Imam Tantowi Pemeran, Diana Yusuf, I.C. Trisnawati, Darussalam, Neti Herawati, Titik Nurniyati Produksi, PT. Akurama Film 1980 Film ini diawali dengan adanya lantunan azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya Pemandangan Jakarta di waktu menjelang maghrib begitu indah dan mempesona Di sepsiun stasiun kereta api pun sangatlah sunyi mendengarkan lantunan azan yang mengalun merdu Dan di terminal terminologi bis pun sama, orang-orang pada berdiam diri mendengarkan alunan azan yang begitu merdu merayu Di Masjid Istiqlal Jakarta pun mengalunkan azan maghrib begitu halus Di laut, di darat, di udara pun serasa menyejukkan hati mendengar alunan azan hati ini serasa dikasih es Suasana bis-bis malam pun mulai istirahat mencari tempat-tempat beristirahat untuk melakukan sholat maghrib Para nelayan pun sama di suasan azan maghrib menyandarkan perahunya ke pinggiran pesisir Dan di masjid-masjid yang besar pun dipenuhi jamaah untuk menunaikan sholat maghrib Dan tidak ketinggalan di dalam lapas atau di dalam penjara pun sama penghuni lapas memenuhi masjid yang ada di dalamnya Di Monas pun sama, mendengar suara alunan azan maghrib terdengar dari Masjid Istiqlal Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Nanti temenin Dian ya Tapi sesudah gosok pakaian ya kak Dian Nanti Gosok pakaiannya besok pagi aja Biar nanti Dian yang bilang sama Umi ya Boleh Biar nanti Dian 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 Pak Haji ayahnya Dian pun marah-marah Karena sudah maghrib anak-anak muda masih belum berhenti latihan musiknya Dan keluarga Pak Haji sekeluarga termasuk Ice ikut sholat maghrib berjamaah Setelah sholat maghrib Dian pun mengajak Ice untuk pergi ke tempat latihan musik Ice pun mengiakannya Ketika itu Ibu Haji dan Pak Haji ayahnya Dian mau menutup tokonya Dan Dian pun menghampiri ayah dan ibunya Dan minta izin untuk pergi belajar ke tempatnya teman Dan Dian pun minta di teman Ice Sama ayahnya Dian dilarang untuk keluar rumah Dan belajar harus di rumah saja Tapi sama ibunya diizinkan Tapi pulangnya jangan malam-malam Kalau ditemani Ice tidak apa-apa Asalkan cepat pulang jangan terlalu malam Dan Ice pun segera dipanggil oleh Diana Dan Ice pun segera datang Dan Diana sama Ice pun segera pergi Dan minta izin sama ayah dan ibunya Dan setelah Diana sudah pergi Pak Haji ngedumel kepada ibunya Diana Sama ayahnya dilarang Sama ibunya diizinkan Ya apa boleh buat Mudah-mudahan Diana tidak ada apa-apa di jalan Soalnya anak muda zaman sekarang Sudah tidak menuruti apa yang dikatakan orang tua Dan Pak Haji sama Bu Haji pun pergi pulang Yang meninggalkan tokonya Untuk istirahat di rumahnya Dan film pun selesai Jangan lupa subscribe like comment dan bagikan kepada teman dan sahabat Terima kasih